Intro Wah, 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 belum musim ramadhan udah main petasan aja nih, haha Eits, bukan ya Pudis, ini telah dibikin kipang Jajanan jadul yang punya sensasi kerio-kerio kerennya gimana gitu Aduh, kangen gak sih sama cembilan tradisional ini? Cus, kita makan kipang langsung di tempat pembuatannya Pudis Gaskin! Ini yang tadi sudah dimasak sedemikian rupa dengan alat yang tadi di belakang, Pudis Iya, dengan mesin berondong Namanya? Mesin berondong Kunci, kunci! Wah, wah, wajah, Pak Pudis, maafin, kaget Tuh, lihat, untung gak tumpah, Bu, jatuh dikit gak apa-apa Ya, apa-apa, sedikit diperesin Diperesin Loh, untung gak jantungan ya, Rizal Beneran bikin kaget loh ini, Pudis Ini tuh alat syangroi untuk memanaskan jagung dan beras Sehingga berubah bentuk menjadi kipang yang biasa kita makan Akhirnya Rizal, daripada kaget lagi Mari kita move on ke proses selanjutnya Dibuat seperti ini, Pudis Dan sekarang kita akan langsung masukkan ke wajan besar ini Isinya adalah gula merah atau gula tebu Bu, betul seperti ini? Ya, betul Lalu masukin apa lagi? Tuh, Pudis Wah, mantap Lalu, selain itu dimasukin apa, Bu? Beras Beras, mana? Nah, Pudis Nah, khas di sini adalah dimasukin beras Tuh, dimix beras seperti ini Seru ya, tadi aku gak melihat proses pembuatan beras Tapi ternyata jadi seperti ini, Pudis Menggunakan gula tebu dengan kualitas premium Dipastikan bikin rasa kipang jadi jos gandos banget di lidah Oke, di Rizal, it's time to ngaduk-ngaduk Yuk Gini Oke Digoyang, Sikir Wih 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 Masya Allah Masya Allah Sabarokah Masya Allah Sabarokah Jadi, ini memang khasnya di sini dimix ya, Bu? Itu ya, antara jabung dan juga beras Oke Wah, hitung-hitung olahraga ya, Rizal Semangat Proses ngaduk kipangnya ini kuda benar-benar teliti Pokoknya, semua bagian kipang harus tercampur sempurna dengan gula merahnya Kalau ada yang belum rata, ya belum bisa diangkat ya, Hudis Kipang ini juga hits banget di berbagai daerah di Indonesia Di Jawa Tengah terkenal dengan nama Jipang Sementara di Sumatera Selatan, Bengkulu dan juga Jambi biasa disebut Gipang Oke Nah Ih, Hudis Lumayan Mas Rami Tolong boleh Oh Ini kurang nih, kurang kita tambah nih Tidak Tampak boleh setengah, ayo Kurang gak? Kurang gak? Nih, kurang, nih Hudis Ya, nih Nah, ayo Mi Ayo kita gas Mudis Mudis Jadi setelah proses goyang-goyang ini memix antara beras, jagung dan juga gula Nanti ada proses pencetakan Pencetakannya itu nanti ada di sini ya, Boya Nah, tanggung-tanggung wabudis di sini tuh bisa memproduksi hingga 300 kg beras dan jagung setiap hari Secara dikirim ke berbagai daerah di Indonesia Jadi setelah harus ada terus Hudis Jadi ini proses Apa namanya untuk membuat Kipang ini menjadi padat dan juga rata Ini boleh lebih kecil Ya, siap kita giling Hudis Kita langsung cobain Hmm Ini spesial karena masih anget Wangi Gurih Udah gitu manis Jadi satu Enak banget Wah, udah di restart Ah, gini Rizal Emang sih dari bentuknya udah bikin ngiler ya Hahaha Hudis, kalau udah ditaruh di dalam cetakan seperti ini Tinggal dibentuk menjadi segi 4 Nah, proses ini tuh harus super hati-hati Biar bentuknya sama dengan ukuran plastiknya Oke deh, berhubung Rizal udah gak sabar pengen icip-icip Surah terima aja mau udaknya ya Hahaha, terus langsung makan aja yuk Rizal Baudis Baudis emang bener ya Makan Rizal itu gak kaleng-kaleng Makan kipang Makan kipang Langsung ditemprot produksinya Aku sambil kaget-kaget, Hudis Nah, ini adalah hasil dari kipang yang tadi sudah kita buat Prosesnya udah lihat, Budi, kita akan langsung cobain bagaimana rasanya. Let's go. Betul-betul fresh from the oven. Karena ini masih sangat fresh, masih sangat renyah, masih anget, dan rasanya luar biasa. Sekarang aku highlight dulu, Budi. Ternyata rasa kipang tuh emang bikin kangen, Budi. Manis yang khas dan tekstur kipang yang kriuk-kriuk lembut, beneran endul-surendul banget pas masuk ke mulut. Apalagi varian jagung mix beras ini, Budi. Aduh, bikin kalap, eh. Yang aku pengen ini adalah bahan dasar jagung dan juga beras. Ini simpel banget, Budi, sebetulnya jagung beras dengan gula tebu. Yang menarik adalah, kalau jagung ini, kata-kata ibunya tadi, dia menyerap banyak gula. Sehingga pada saat produk, si gulanya langsung lebih banyak, Budi. Tapi untuk rasanya, otentik banget. Yang dis kaget-kaget. Emang gak salah sih, kipang tuh bertahan dari zaman dulu hingga sekarang. Karena rasanya cocok banget buat semua generasi. Endulnya bikin mau lagi dan mau lagi, Budi. Selamat mana? Sudah belasan tahun membuat usaha kipang, kualitas rasanya ini emang gak usah diragukan lagi. Terbukti, udah ternama di seluruh penjuru Indonesia, bahkan udah sampe Malaysia juga tuh, Budi. Wah, didaw, mantep gak sih? Udah go international gitu loh. Berikutnya, Budi, tuh liat. Lucu banget ya, warnanya, kemudian bentuknya. Ini adalah kipang hanya isinya beras, Budi. Tuh. Wow. Beras. Diproses sedemikian rupa, jadi besar-besar seperti ini, Budi. Jadi sebetulnya ini bisa sangat mengenyangkan gitu ya, Budi. Tapi tidak hanya beras dan juga jagung, Budi. Ada juga varian lain, yaitu mie. Nah, menariknya, ini ada dua warna, Budi. Bahan dasarnya mie dengan gula tebu yang sama. Mari kita langsung coba. Wow. Kipang dengan varian mie yang satu ini juga gak kalah juara nih. Teksturnya lebih renya karena sudah digoreng terlebih dahulu. Wah, semuanya jadi approve nih ya, Rizal. Anulita tiada tarah di lidah. Lazis. Cus ya, Budi. Seborong aja, harganya masih receh gitu loh. Iya. Satu plastik isi 12 cuma 9 ribu rupiah. WI-O-WI. Makan receh mah, gak kaleng-kaleng. Makanan enak, tapi tetap makan receh. Menu receh, tapi rasa gak receh-han.